Halo guys, balik lagi sama gue dengan CYCB Nah, di video kali ini gue akan ngebuat tutorial cara mendaftar Believe Audition sesuai permintaan kalian semua Sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, nyanyi juga notifikasinya dan like aja jika kalian menikmati video ini, share juga ke teman-teman kalian Follow juga Instagram gue, xlpsfandescore, dan juga follow TikTok gue ya guys Oke, gue pengen cerita dulu nih, kemarin tuh gue udah buat videonya ya guys, untuk tutorialnya tapi itu website lama, dan waktu gue udah selesai editing pas gue lagi pengen SS tuh kan ya, website-nya ternyata udah berubah ya, terpaksa gue harus ngeganti lagi untuk kalian yang waktu itu daftar di website lama, berarti kalian harus daftar ulang di website yang baru ya sekarang oke, kalian langsung aja klik link yang ada di description box setelah itu akan muncul seperti ini ya, kalian langsung aja klik audition-nya nah, sebelum daftar, kalian harus tau kualifikasinya dulu ya yang boleh ikutan untuk audition-nya hanya untuk perempuan aja kan cowok udah gak bisa ikutan lagi karena udah duluan yang kemarin ya kan ada batasan tahun kelahirannya yang boleh tahun kelahiran 2000-2008 untuk tahun kelahiran 2008 dan seterusnya di atasnya gitu, itu belum bisa ikutan ya disini tidak ada batasan kebangsaan jadi, Indonesia bisa ikutan kemarin tuh banyak banget yang nge-DL emang Indonesia gak bisa ikutan ya, Ci? nah, makanya gue akan ngejelasin yang dimasuk dari website-nya ini untuk periodenya, itu dimulai dari tanggal 19 Oktober dan berakhirnya pada tanggal 15 November jadi masih agak lama sih ya cuman emang harus daftar lebih cepet karena biar diceknya cepet juga sama timnya Believe Audition sayangnya, kategorinya tuh cuma ada tiga vocal, rap, dance untuk yang model, itu gak ada kategorinya, kalian hanya perlu pilih salah satu aja dibuat dalam bentuk video jangan audio audio itu maksudnya rekaman suara ya guys yang nyanyi atau nge-rap itu biasanya banyak yang nanya kayak gini Kak, boleh pakai instrumental gak? kayak karaokean kayak gitu setahun gue, di beberapa audisi itu rata-rata gak boleh pakai instrumental atau karaokean jadi bener-bener follow suara kalian seperti itu ya teman-teman oke, prosesnya tuh ada empat pertama, kalian harus daftar dulu melalui formulir yang ada di website yang kedua, ada 30 orang kandidat yang akan terpilih per wilayahnya untuk audisi lagi melalui video call terus proses ketiga adalah final audition final audition ini dari 30 orang tadi yang kepilih hanya satu orang aja wah gila itu yang satu orang itu pasti keren banget proses terakhir itu nanti dihubungin secara individual dan private ya jadi gak ada yang tau siapa aja nih yang lolos gitu terus ada juga nih, misalnya ada 10 orang yang kepilih jadi trainee nah, untuk 3 orang yang pertama tuh finalis ke satu, kedua, ketiga mereka akan mendapatkan hadiah dari belief audition kita langsung aja daftar ada 2 jenisnya ya itu beda-beda, untuk yang umur yang 14 tahun ke atas itu pilih yang bawah untuk umur yang 14 tahun ke bawah, pilihnya yang atas nah, disini gue akan ngasih tau dulu cara daftar untuk yang 14 tahun ke atas ya, mereka menanyakan apakah kamu bener-bener umurnya 14 tahun ke atas gitu itu kan tinggal klik aja yes, terus langsung klik berikutnya nah, itu kalian tinggal klik aja yes ya, pokoknya yes, 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 yes nah, disitu kalian tinggal pilih kalian tuh Korea atau di luar Korea gitu nah, kalau kita kan di luar Korea berarti outside Korea mungkin banyak banget yang bingung disininya karena kok Indonesia gak ada gitu padahal itu tuh hanya untuk audisi yang kandidatnya sisa satu itu loh dari 30 orang pokoknya proses yang ketiga tadi yang udah gue jelasin itu audisi ke tempat nah, kalian pilih sesuai dengan bahasa yang kalian bisa atau gak sesuai negara yang paling deket dari negara kita kalau misalnya kalian pilih negara Thailand karena deket dengan negara kita berarti kalian harus bisa menggunakan bahasa Thailand sama Korea tapi kalau misalnya kalian hanya bisa menggunakan bahasa Korea Inggris berarti kalian tinggal pilih dari ketiga pilihan itu dari Kanada, Australia, dan juga ini kalau gue kan misalnya bahasa Inggris dan juga koreanya mungkin basic gitu ya gue akan pilih yang Australia langsung klik berikutnya disitu ada 3 kategori klik aja masukin nama kalian dan juga kebangsaan lalu gender juga sudah tersedia yaitu perempuan dibawanya alamat email yang masih aktif terus tanggal lahir serta alamat lengkap rumah kalian beserta RTRU maksudnya pokoknya lengkap aja gitu ya di bawahnya ada nomor telpon mereka mau minta itu kalian harus masukin yang aktif juga ya guys tinggi badan berat badan nah masukin juga foto fotonya ini kayaknya satu aja dan itu harus tanpa makeup tanpa editing jadi bener-bener pure wajah kita seperti ini gitu lalu cantumin video dengan kategori yang kalian pilih itu cantumin link ya jadi misalnya kalian upload video kalian dulu entah ke Instagram Youtube TikTok manapun terus setelah itu langsung share link cantumin ke kotak yang ada disitu kalian bebas mau upload video dimana aja yang penting bisa share link gitu ya lalu setelah itu di bawahnya ada SNS misalnya kalian punya sosial media yang lain masukin aja kalau misalnya gue kan pilihnya Instagram terus setelah itu ID-nya juga nah langsung aja klik kirim udah deh beres yang kalian kirimnya sudah masuk ke belief auditionnya sekarang kita langsung aja ke cara daftar yang umurnya 14 tahun ke bawah paling bedanya itu ditanyakan nomor telpon dan juga walinya siapa tapi gue akan kasih contoh ke kalian semua ya kalian langsung aja masukin alamat emailnya dan selaligus klik yes klik yes juga klik yes juga yes yes terus itu mereka banyakan nama walinya entah orang tua kalian atau kakak atau siapa kek gitu ya setelah itu di bawahnya hubungannya apa sih sama kalian apakah orang tua atau kakak sendiri masukin juga nomor telponnya sekaligus email ya masih aktif berarti kalian harus izin dulu tuh sama orang tua ya udah deh yang berikutnya kalian isi sesuai dengan cara daftar yang tadi ya sama aja gitu ngisinya jadi yang membedakan tuh cuman yang pas bagian itu aja oke sekarang kita langsung aja ke Q&A nya ada seputar pertanyaan mengenai believe live audition ini biasanya saya sudah mengirim formulirnya terus ada yang perlu diubah boleh nggak terus kata mereka tidak boleh udah tidak bisa lagi guys oke harus isinya yang bener dan juga waktu sebelum mengirim harus dilihat dulu yang teliti gitu baru dikirim ya kapan pemenangnya akan diumumin kalau kalian lolos kalian akan dihubungin kalau kalian nggak lolos berarti kalian nggak akan dihubungin ya setelah 2 minggu itu nah disini juga nih negara aku kok nggak terdaftar sih yang pas disininya gitu nah itu tuh maksudnya audisi di tempatnya kalian tinggal pilih berdasarkan negara terdekat dari negara kita atau nggak berdasarkan bahasa yang bisa kita kuasain gitu kalau misalnya kalian pilih negara Thailand yang dekat dengan negara kita tapi disitu support bahasanya tuh Korea dan Thailand misalnya kalian nggak bisa bahasa Thailand ya berarti kalian nggak bisa milih negara itu kalau misalnya kalian pilih negara Australia karena itu support bahasa Korea dan juga Inggris berarti kalian bisa pilih yang itu walaupun jauh dari negara kita gitu ya guys saran dari gue adalah pilih berdasarkan bahasa yang bisa kita kuasain emang harus banget ngirim foto atau nggak video nah itu harus banget kalau misalkan tim sudah mencek semua formulir kalian terus nggak ada foto atau nggak video itu auto di diskualifikasi nah untuk video itu ada durasinya jadi dari 1 sampai 2 menitan foto dan videonya itu harus kalian jangan orang lain gitu ya jangan ngirim yang aneh-aneh lah pokoknya harus berusaha untuk audisi ini guys oke itu aja cara daftar dari Believe Audition terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini dan sampai jumpa di next video bye-bye share juga ke teman-teman kalian yang pengen ikutan audisi Believe karena biar mereka bisa ikutan audisinya juga dadah bye-bye share course jika utim Alright in si ke i aku Terima kasih.